Pemirsa sejumlah objek wisata di Kabupaten Bandung masih menjadi destinasi untuk berlibur bagi sebagian wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata di kawasan Cicalengka yang ramai dikuncingi wisatawan di libur panjang kali ini. Meski demikian, pihak pengelola pun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mengisi waktu libur panjang tahun baru, objek wisata baru yang berada di kawasan Bandung Timur, tepatnya di kawasan Cicalengka, terdapat objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam landscape. Objek wisata bernuansa religi tersebut selalu dipenuhi wisatawan yang datang dari dalam ataupun luar daerah Bandung. Selain menyuguhkan lukisan alam yang eksotis sejauh mata memandang, perbukitan hijau dan perkotaan dari ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Di objek wisata tersebut pun terdapat sejumlah wahana outbound. Melihat animo masyarakat yang datang, pihak pengelola objek wisata pun memperlakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% dari total kapasitas. Selain itu mewajibkan masker dan mencuci tangan sebelum masuk, pengunjung yang datang harus dicek suhu tubuhnya dan disemprot cairan disinfektan kendaraannya. Pengelola pun menempatkan sejumlah petugas untuk menghimbau para pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, secara ingat Dreamland, kami protokol kesehatan begitu perhatian besar kami. Sebelum masuk, tim petugas kami melakukan penghimbauan suhu untuk seluruh pengunjung. Kemudian kami rutin melakukan penyemprotan disinfektan, serta setiap beberapa waktu ada tim petugas kami yang keliling melakukan himbauan-himbauan terkait penjagaan, jaga jarak, protokol kesehatan, penggunaan masker, dan lain sebagainya.